seluruh partisipan yang telah bergabung. Terima kasih karena telah menunggu. Terima kasih pada telah menunggu dan selamat bergabung juga kepada Karissa Selamat bergabung juga kepada Karissa Tibiawal Dayani di mana kegiatan kita yaitu Kem Kreatif SMK Indonesia KKSI 2020 pada pertemuan ke-6 materi ke-4 tentang Cost Control, Strategi Penetapan Harga Jual, dan Cash Flow. Sebelum itu saya ingin membacakan sedikit tentang kurikulum PT dari Karissa Tibiawal Dayani. Nama lengkapnya Karissa Tibiawal Dayani tempat tanggal akhir majalahinkan 86 Desember 1996 Penis Kerja kali ini adalah Sekolah Bisnis dan Manajemen Institusi Teknologi Bandu yang mana beliau menjadi dosen tutor dan asisten riset di ITB. Halo, selamat datang. Terima kasih. Tidak menunggu terlalu lama lagi. Persilahkan kepada Karissa untuk menyampaikan materi pada kegiatan webinar kita kali ini. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebentar di saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terhormat para panitia dan juga teman-teman semua, adik-adik. Jadi, senang sekali saya bisa menjadi pemateri di sini berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Pertama-tama, kita berkenalan dulu. Saya dulunya pendidikannya itu dari SMK 9 Bandung, jurusannya Pestri. Kemudian lulus dari SMK 9 tahun 2012. Kemudian saya, oh sorry, saya lulus dari SMK 9 tahun 2015. Kemudian saya melanjutkan ke S1 Kewirausahaan, SBM ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Kemudian tahun 2019 saya lulus dan melanjutkan bekerja masih di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Sekarang saya bekerja sebagai dosen tutor dan asisten riset. Nah, berdasarkan pengalaman hidup saya ini, Jadi, saya selalu meng-encourage, selalu mendorong teman-teman sesama anak SMK, karena saya juga dari SMK, bahwa tidak benar slogan, tapi memang kita sebagai anak SMK ya harus bisa gitu. Entah itu bisa lewat menjadi pebisnis atau itu... Atau kita sukses di Indonesia dengan berkadiat gitu. Jadi, kita punya banyak cara untuk sukses yang pasti SMK bisa gitu. Selanjutnya... Boleh digeser screen ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi, untuk hari ini saya akan berbagi ilmu mengenai hal-hal dalam bisnis yang berkaitan dengan keuangan. The money things, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Dan ini saya sudah rangkum dengan sesederhana mungkin, supaya teman-teman yang dari SMK ini, yang dari berbagai jurusan, bisa memahaminya dengan mudah. Gitu. Karena teman-teman kan mau jadi pengusaha pemula ya, jadi saya buat materinya semudah mungkin untuk dipahami. Nah, di sini pertama, cost control. Cost itu artinya biaya ya. Nah, dari mana sih datangnya biaya itu dalam sebuah bisnis? Jawabannya adalah biaya itu datang dari semua aktivitas bisnis kalian. mulai dari kegiatan belanja bahan, kemudian kegiatan produk, pemasaran dan penjualan, semuanya ada biaya. Seperti itu. Misalnya belanja bahan ada biaya bahan, ada biaya kemasan, biaya transportasi, biaya parkir, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan produksi ada biaya listrik, biaya gas, dan lain sebagainya. Termasuk pemasaran dan penjualan juga ada biayanya, ada biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, dan biaya sewa tempat mungkin, dan lain sebagainya. Begitu. Selanjutnya, cost control, produk adalah kunci dari bisnis kalian. Jadi teman-teman, dari mulai kegiatan belanja bahan, kemudian kegiatan produksi, kemudian kegiatan pemasaran dan penjualan, itu semuanya tidak terlepas dari produk. Ya kan? Semua aktivitas ini kita lakukan melibatkan produk, untuk menghasilkan produk, untuk menjual produk. Jadi kalau tidak ada produk, apa bisnis kalian akan jalan? Apa yang mau dijual kalau tidak ada produk? Ya kan? Jadi produk itu adalah bisnis kalian. Maka dari itu, karena semua aktivitas bisnis kita itu semuanya tentang produk, produk itu adalah kunci dari bisnis kita, maka semua biaya-biaya tersebut menempel pada produk yang kita hasilkan. Jadi dalam produk kita itu ada biaya bahan, ada biaya kemasan, ada biaya listrik, gas, air, transportasi, ada biaya tenaga kerja juga, dan lain sebagainya. Jadi semua biaya yang dari aktivitas tadi itu semuanya menempel pada produk yang kita hasilkan. Oke, boleh slide selanjutnya? Boleh, sudah. Nah, jadi kenapa biaya harus dikendalikan? Karena kalau sampai biaya-biaya tersebut lebih besar daripada laba atau keuntungan, maka kita akan rugi. Dan kalau rugi terus menerus, ya kita akan bangkrut. Jadi bisnisnya malah rugi, malah bangkrut. Kayak gitu. Makanya kenapa ada cost control, pengendalian biaya? Supaya biaya itu bisa lebih kecil daripada laba. Seperti itu. Supaya kita tetap bisnis itu dapat untung. Gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sudah, Pak. Silahkan. Ya, jadi peranan cost control dalam bisnis kalian adalah biaya yang bisa menyebabkan pengeluaran berlebihan, agar bisnis kalian tetap mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Begitu. Makanya itulah pentingnya kenapa teman-teman harus menerapkan cost control dalam bisnis teman-teman. Ya, supaya memastikan nggak ada biaya yang berlebih dan supaya tetap dapat untung. Seperti itu. Slide selanjutnya. Ya, sudah. Oke. Product is the key of your business. Kembali lagi bahwa produk adalah kunci dari bisnis teman-teman. Ya. Nah, maka dari itu kita mulai dari membuat standar resep. Jadi, si resep produk kita itu harus di standarisasi dulu. Oke. Mungkin Panitia bisa bantu buka Google Drive-nya ini. Oke. Pak KPL ini. Masih loading ya di saya. Pokoknya itu Excel yang judulnya standar resep. Ya, standar resep. Silahkan Pak. Sekarang kita ada di slide standar resep. Oke. Nah, betul. Nah, jadi teman-teman ini adalah contoh bagaimana teman-teman nanti membuat standar resep. Gitu. Pertama, di sini ada tuliskan nama produknya. Karena pasti nanti teman-teman mungkin akan punya beberapa jenis produk. Jadi, ini harus penting untuk menuliskan nama produknya apa. Misalkan bolu ubi ungu. Kemudian porsinya. Ini juga penting. Dari satu resep ini bisa menghasilkan berapa porsi. Di sini contohnya untuk satu resep ini menghasilkan satu whole cake bolu ukuran diameter 25 cm. Nah, kemudian di sini ada bahan bakunya. Ada ubi ungu, telur ayam, dan lain sebagainya. Sampai ke dus kemasan. Seperti itu. Jadi, yang dicantumkan di sini adalah bahan-bahan baku. Termasuk dengan kemasan juga. Semua yang menempel pada produknya teman-teman yang nanti akan dijual. Kemudian, quantity. Quantity di sini maksudnya adalah berapa jumlah yang digunakan untuk resep ini. Misalkan ubi ungunya 250. Satuannya adalah gram. Jadi, ubi ungunya 250 gram. Kemudian, harganya di sini maksudnya adalah harga satuannya di sini kilogram. Jadi, harga 7.000 untuk per kilogram ubi ungu. Seperti itu. Nah, totalnya ini cara menghitungnya adalah karena ini kan 7.000 kilogram ya. Sementara yang kita gunakan adalah gram. Jadi, karena kilogram ke gram itu kan seribu ya. Jadi, satu kilogram itu sama dengan seribu gram. Ya. Jadi, untuk harga 7.000 per kilogram kita bagi dulu. 7.000 dibagi seribu untuk mengetahui berapa sih harga untuk satu gramnya. Nah, gitu. Jadi, 7.000 dibagi seribu gram sama dengan 7.000. Ya, 7.000 rupiah untuk satu gramnya. Nah, kemudian kita lihat. Oh, kita pakenya ubi ungu 250 gram. Berarti 7 rupiah tersebut dikalikan 250. Jadi, dapatlah 1.750 rupiah. Begitu. Jadi, untuk ubi ungu sebanyak 250 gram itu harganya adalah 1.750 rupiah. Sama juga dengan telur ayam di bawahnya. Ini mungkin agak beda karena dia harga di pasaran dihitungnya per kilogram. Tapi, kita pakenya per butir ya kan. Mungkin teman-teman agak bingung. Mungkin ada yang bingung ya gimana ini kak ngitungnya kalau seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini. Teman-teman harus pastikan dengan harga 20 telur ayam di pasar 23.000 per kilogram. Itu 1 kilogramnya dapat berapa butir telur sih? Seperti itu. Ya, misalkan di sini. Saya ambil contoh. Untuk per kilonya kita dapat 22 butir telur. Ya, berarti 23.000 ini dibagi 22 butir telur. Ya kan? Nah, hasilnya nanti itu jadi 1.000 berapa gitu ya. 1.000 berapa perak gitu. Nah, itu dikalikan 4 butir telur yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi, hasilnya 4 butir telur ayam yang kita gunakan dalam resep ini harganya 4.182 rupiah. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini contoh layam. Ons itu kita harus tahu dulu. Ons itu berapa gram sih? 1 ons itu sama dengan 100 gram ya teman-teman. Jadi, di sini harga SP itu 4.000 per 1 ons. Artinya 4.000 rupiah per 100 gram. Jadi, kita cari tahu dulu harga per gramnya berapa SP ini. Jadi, 4.000 dibagi 100 gram. Ya kan? 1 ons 100 gram. Jadi, 4.000 rupiah dibagi 100 gram. Sama dengan 40 rupiah. Nah, 40 rupiah ini dikalikan kita pakai 1 sendok teh. Nah, di situ bingung lagi mungkin teman-teman. Kak, 1 sendok teh itu berapa gram? Nah, ini bisa dikira-kira aja sama teman-teman. Atau kalau mau niat, niat banget ditimbang dulu silahkan. Biar lebih pasti, lebih eksek. Tapi kalau mau dikira-kira karena sudah hafal mungkin ya. Ah, 1 sendok teh mah 5 gram misalkan ya. 1 sendok teh yang muncung gitu ya, 5 gram gitu. Nah, ya sudah berarti 40. Tadi kan 4.000 dibagi 100 gram itu 40 ya. 40 rupiah dikalikan dengan 5 gram. Sama dengan 200 rupiah. Begitu. Jadi, harga SP, 1 sendok teh SP itu 200 rupiah. Begitu. Begitu pula dengan yang dibuat. 15.000 plus 1 liter. Ini lagi-lagi, di sini kita pakenya kan 130 mili. Ya kan? Nah, liter ke mili liter itu jaraknya seribu. Ya. Jadi, 1 liter itu sama dengan seribu mili liter. Sehingga harga 15.000. Ini dibagi dulu dengan seribu. Seribu mili liter. Ya. Hasilnya adalah 15. Jadi, untuk 1 mili liternya itu minyak goreng seharga 15 rupiah. Kemudian dikalikan kita pakai 130 mil di resep ini. Ya sudah, 15 dikali. 15 rupiah dikali 130 mil yang kita gunakan. Sama dengan 1.875 rupiah. Seperti itu. Kemudian untuk dus kemasan. Ini mungkin lebih gampang ya. Karena dus kemasan biasanya dihitungnya per pieces. Jadi, 1 piecesnya harga 2.500 rupiah. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja. Jadi, untuk 1 bolu itu ya pakenya 1 dus. Harganya 2.500 rupiah. Seperti itu. Nah, setelah semuanya dihitung dengan cara seperti tadi rumusnya. Ketemulah total food cost-nya. Nah, ini jadi kita lagi menghitung food cost namanya biaya produk. Atau biaya makanan. Karena produknya teman-teman makanan ya nanti ya. Jadi, food cost namanya istilahnya. Dapatlah total food cost-nya yaitu sebesar 17.382 rupiah. Oke. Mungkin teman-teman lagi-lagi bingung ya. Ini koma-koma kak. Gimana? Ini boleh sama teman-teman dibulatkan aja langsung. Entah itu jadi 17.500. Atau mau langsung 18.000 juga boleh. Itu kembali lagi ke keputusan teman-teman. Mau dibulatkannya keberapa. Yang penting jangan terlalu jauh buletin ya. Jangan tiba-tiba jadi 20.000 gitu. Ya, enggak gitu juga ya. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Kepalaupun peralatan yang digunakan itu opsional. Seperti itu. Oke. Pasuk ke harga juga, Mbak. Oke. Nah, sebelumnya. Sebentar, A. Sebentar. Nah, sebelumnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Apa sih manfaatnya? Apa kegunaan saya bikin standar resep? Emang sepenting itu punya standar resep? Nah, penting teman-teman ya. Manfaatnya apa bikin standar resep itu? Pertama, untuk pengawasan mutu atau kualitas produk. Seperti itu. Makanya kenapa tadi di Excel standar resep itu kan ada standar resepnya ya. Harus bahan apa aja yang digunakan. Kemudian berapa penggunaannya, jumlah yang digunakan bahan-bahannya. Seperti itu. Terus juga ada instruksi cara membuatnya. Nah, itu tuh untuk pengawasan mutu atau kualitas produk. Supaya antara produk yang satu dan yang lainnya ataupun produksi yang hari ini maupun produksi yang besok itu kualitasnya tetap sama. Seperti itu. Kemudian manfaat kedua adalah bagian biaya. Jadi, kita bisa lihat berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu produk tersebut. Kalau misalkan, oh ini kemalahan ternyata biayanya terlalu besar. Kita bisa lihat di situ, oh biayanya terlalu besar nih. Kita bisa tahu bahan apa yang terlalu mahal di sini harganya. Kita bisa cari solusi lain. Misalkan mencari supplier bahan baku yang lebih murah. Seperti itu. Atau mungkin mengganti merek bahannya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk menghitung biaya pokok atau food cost tadi. Setelah kita tahu food cost-nya, kita lanjutkan untuk menghitung harga jual. Seperti itu. Nah, tips juga nih buat teman-teman ya. Karena saya juga kan dari S1 kuiar usahaan ya. Jadi, saya waktu kuliah dulu saya ambil bisnis juga. Bisnis kuliah juga sama bisnis dessert. Nah, jadi ini adalah tips yang saya lakukan untuk kontrol salah satunya. Saya bikin standar SEP. Ini, belum belanja, belum belanja-belanja bahan baku, saya lakukan survei supplier. Supplier bahan baku. Saya survei dulu. Ke pasar ini, pasar itu. Kemudian di satu pasar juga kan ada toko bahan kue ini, toko bahan kue itu. Nah, saya survei ke setiap toko di pasar. Kemudian, saya juga survei ke sualayan, ke supermarket kayak Borma, Superindo. Kayak gitu juga saya survei. Survei bahan baku, seperti itu. Bahan baku maupun kemasan ya, saya survei semuanya. Untuk apa tujuannya survei dulu itu? Supaya kita bisa tahu supplier mana yang harganya paling murah dengan kualitas barang yang bagus dan lokasinya strategis. Strategis itu maksudnya apa? Ya dekat dengan tempat produksi kita. Gitu ya. Jadi, biaya transportasinya nggak terlalu mahal karena jarak toko bahan kuenya dengan tempat kita produksi itu dekat. Kayak gitu. Atau mungkin sekali jalan antara supplier yang satu dengan supplier dua itu sekali jalan. Jadi, efektif bensinnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita beres survei, itu dibuat database-nya. Database itu apa? Kalian bikin di Excel, itu ditulis supplier mana aja yang udah kalian survei. Oh, Superindo. Oh, Borma. Oh, toko ibu ini di pasar ini. Seperti itu. Nah, berikut dengan di toko itu tuh ada bahan baku apa aja dan harganya berapa. Kayak gitu. Dari situ nanti teman-teman bisa membandingkan mana harga bahan baku yang paling murah di toko mana. Kayak gitu. Dan mana yang jaraknya paling dekat. Gitu. Itu tips ya teman-teman. Itu penting banget. Itu penting banget buat membantu menekan biaya food cost, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian setelah bikin standard set, kita lanjut dengan menghitung harga jual. Ya. Oke, mungkin boleh dibantu pindah ke sheet selanjutnya yang sheet harga jual. Sudah. Ya, terima kasih. Nah, di sheet harga jual ini. Oke, tadi kan di standard set, kita sudah tahu harga food cost-nya berapa untuk si bolu ubi ungu ini. Nah, setelah food cost-nya kita hitung harga jualnya sekarang. Pertama, seperti biasa kasih judul dulu. Judulnya harga jual. Kemudian nama produknya bolu ubi ungu. Porsinya 1 whole cake 25 cm. Nah, selanjutnya ini nih. Ini hitung-hitungannya. Hitung-hitung harga jualnya. Nah, di bawahnya ini kan ada keterangan nih. Keterangan rumus menghitung harga jualnya. Ya, sebetulnya besaran dari persentase ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini ada persentasenya. Tenaga kerja 15%, 25% kayak gitu-gitunya. Itu nggak ada yang baku ya teman-teman. Makanya ada range-nya. Ya, range-nya antara 15 sampai 25%. Gitu. Karena itu nggak baku. Itu gimana disesuaikan aja sama kebutuhan bisnisnya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan pegawainya banyak. Ya, bisa ambil 25%. Tapi kalau pegawainya belum ada. Baru teman-teman sendiri. Atau baru satu pegawainya boleh hanya ambil 15% aja. Seperti itu. Nah, di sini rumusnya. Bisa teman-teman jadikan pedoman juga. Nah, di sini kita lihat hitung-hitungannya ya. Ada bahan baku atau food cost. Itu tadi kan sudah didapat ya Rp18.000. Dari standar resep tadi kan dibulatkan jadi Rp18.000 ya. Nah, ini food costnya Rp18.000. Kemudian tenaga kerja atau labor costnya itu saya ambil 15%. 15% dari mana Kak? Dari food cost. Jadi, rumusnya itu 15% dikali Rp18.000. Karena kan food costnya Rp18.000 ya. Persen dari food cost itu Rp18.000. Didapatlah Rp18.000. Kalau di Excel enak teman-teman. Mungkin yang sudah sering pakai Excel tahu ya rumusnya tinggal sama dengan. Kemudian klik si yang sell Rp18.000 ini. Kemudian dikali 15%. Nanti langsung muncul otomatis Rp18.000. Nah, kemudian operasional atau overhead cost itu saya ambil 10% saja. Ya, itu sama tadi rumusnya Rp18.000 dari food cost ini dikali 10% dapat Rp2.700. Kemudian ada risiko 10%, ada keuntungan 30%. Oke, nah. Sebentar. Ini kayaknya saya ada yang salah masukin rumus. Ya, intinya seperti itu lah. Kebalik seperti itu. Iya, kebalik ya. Benar kebalik. Salah ini yang 15% kok jadi lebih kecil ya daripada 10%. Gak apa-apa. Tapi intinya rumus cara menghitungnya seperti itu ya. Food cost aja dikali berapa persennya seperti itu. Ini salah taruh rumusnya seperti itu. Nah, jadi total harga jualnya didapatkan Rp2.700. Ini kan lagi-lagi angkanya sudah ya. Karena orang males gitu harus kembali ya Rp300.000. Iya, terima kasih yang sudah. Oke. Nah, jadi akhirnya kita bulatkan saja. Kita boleh bulatkan dari Rp9.700 jadi Rp30.000. Ya, jadi boleh dibulatkan tapi jangan terlalu jauh. Lagi-lagi seperti itu. Nah, keterangannya boleh agak di-scroll ke bawah. Banyak keterangannya terbaik semua. Oke. Nah, di sini tadi pertama keterangan pertama yaitu rumusnya. Yang kedua adalah ini, tenaga kerja labor cost adalah untuk menggaji karyawarian. Atau untuk menggaji diri kalian sendiri kalau belum punya karyawan. Jadi, teman-teman, jangan berpikir bahwa, jangan teman-teman berpikir bahwa, oh saya emang belum punya pegawai, saya masih ngerjain semuanya sendiri, jadi nggak usah ada labor cost. Oh jangan, jangan berpikir seperti itu. Karena tenaga kalian, waktu kalian, pikiran kalian, semua yang kalian curahkan untuk berbisnis ini, memproduksi produk seperti itu. Makanya tenaga itu harus dihitung. Seperti itu ya. Untuk menggaji diri teman-teman sendiri kalau belum punya karyawan. Kalau sudah punya karyawan, itu buat menggaji karyawan teman-teman. Nah, selanjutnya ada operasional atau overhead cost. Itu mencakup biaya listrik, gas, air, sabun cuci. Oh, suaranya hilang. Kalau sekarang gimana? Masih hilang atau udah ada? Baik, sudah balik lagi suaranya. Sudah balik lagi? Oke, mungkin kayaknya saya harus, kayaknya saya harus matiin video ya, sorry ya. Terlalu berat mungkin bandwidthnya. Baik, silahkan Pak. Oke, selanjutnya ada operasional atau overhead. overhead cost itu mencakup biaya listrik, gas, air, sabun cuci, transportasi, parkir, dan lain-lain. Ya, pokoknya itu tuh biaya operasional lah gitu ya, yang tidak menempel secara langsung di produknya teman-teman gitu. Nah, kemudian ada risiko. Risiko adalah biaya yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk menutupi perugian ketika harga bahan baku naik. Atau bisa juga untuk menutupi biaya depresiasi perawatan. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya begini, biaya risiko ini kan masuk nih uangnya ke teman-teman kan. Nah, uang itu jangan langsung digunakan. Karena itu tuh kayak dana untuk jaga-jaga gitu. Jaga-jaga kalau misalnya ada inflasi gitu, kenaikan harga, kenaikan harga bahan baku gitu. Kalau kenaikan harga bahan baku kan kadang serba salah ya pebisnis tuh. Kalau mau langsung naikin harga produk, nanti pembeli jadi pada males beli produk kita karena harganya naik udah sama harga bahan-bahan sekarang naik. Ini harga kue ini juga naik kayak gitu. Jadi bisa berpotensi mengurangi pembeli. Maka dari itu ketika harga bahan baku naik, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan dana risiko ini yang sudah kita kumpulkan sebelumnya gitu. Supaya ketika harga bahan baku naik, kita nggak perlu menaikkan harga jual produk kita. Masih bisa ketutup sama si dana risiko. Seperti itu. Ataupun untuk menutupi biaya depresiasi perawatan. Maksudnya adalah begini, teman-teman kan ketika memproduksi kue itu, atau produk itu, itu kan pakai peralatan, ada alat masak. Nah alat masak itu kan kalau dipakai terus-menerus, pasti kualitasnya semakin menurun dong, mesinnya semakin menurun, ya kan? Ataupun jadi banyak lecetnya, atau jadi ada yang potek, atau gimana lah macem-macem ya. Atau jadi karatan, nah seperti itu. Nah itu tuh namanya depresiasi peralatan. Nah itu bisa ditutup lewat dana risiko ini. Seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir adalah keuntungan. Biasanya digunakan untuk diri sendiri, maupun untuk biaya pemasaran dan penjualan. Gitu. Jadi keuntungan itu boleh buat dipakai sama teman-teman gitu. Ataupun untuk biaya pemasaran. Misalkan buat sewa, buat kalau ada acara bazar gitu. Nah itu bisa pakai dari keuntungan ini. Gitu ya. Ataupun misalkan mau ngasih promosi gitu kan, potongan harga, diskon. Nah itu bisa dipotong dari keuntungannya. Makanya kenapa kadang, kalau produk-produk di luaran misalkan suka tiba-tiba ada diskon 50% gitu. Nah itu mereka gak bener-bener rugi. Enggak gitu. Karena mereka sudah ada hitung-hitungannya seperti ini. Bisa jadi mereka diskon 50% itu karena keuntungan mereka memang 50%. Jadi mereka gak dapet untung. Tapi mereka sudah ada, udah dapet yang resiko ini, overhead udah dapet, labor udah dapet. food costnya juga udah dapet. Jadi aman gitu. Hanya mereka gak dapet keuntungan. Gitu aja. Gitu ya. Oke. Nah. Apa sih manfaatnya dari menghitung harga jual? Manfaatnya yang pertama adalah menentukan harga jual untuk pembeli. Ya kan. Kalau kita gak ada hitung-hitungan kayak tadi itu barusan ya terus kita mau jual berapa ke pembeli. kita gak boleh asal tembak. Ini saya pernah ada pengalaman lucu. Ini cerita lucu. Waktu saya jadi fasilitator acara bisnis workshop. Pelatihan bisnis. Itu ada ibu-ibu yang dia selama ini jualan risolas tuh laku. Risolasnya yang risolas isi telur, mayo, kayak gitu-gitu. Itu laku. Laku keras. Terus dia jualnya, ibu itu jualnya berapa coba ya? Harganya 2.500. Ibu itu jual 2.500 risolasnya. Dan itu laku keras. Tapi setelah dia ikut pelatihan bisnis itu dan dia menghitung harga jualnya 3.000 rupiah. Gitu. Berarti selama ini ibu itu rugi 500 rupiah dong untuk persatu risolasnya. Padahal selama ini dia udah jualan banyak banget. Mungkin udah ribu dia jual. 500 perak aja dikali berapa ribu dia udah jual risolas. Gitu, teman-teman. Jadi penting banget buat ngejual harga jual atau untuk menghitung harga jual. Seperti itu. Kemudian manfaat kedua adalah menentukan laba atau keuntungan yang ingin didapatkan. Manfaat ketiga memastikan biaya tidak lebih besar daripada laba atau keuntungan. Jadi kita tidak rugi ya. Dan manfaat yang keempat yang terakhir adalah untuk pengendalian biaya. Seperti itu. Jadi lagi-lagi dari situ kita bisa lihat. Oh, overhead costnya terlalu besar nih. Atau food costnya terlalu besar nih. Kayak gitu. Nah, itu kita bisa cari tahu kenapa ini food cost bisa biaya foodnya ini, biaya produknya bisa besar banget. Nah, kita bisa merujuk ke standar resep tadi. Oh, bahan ini telur ayamnya terlalu mahal misalkan. Atau margarinnya terlalu mahal. Oh, ganti merek margarin deh. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk strateginya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil menghitung harga jualnya, sudah tahu, oh saya harus jualnya harga Rp30.000 nih untuk bolu ubi ungu ini. Nah, ini ada strateginya juga dalam menentukan harga jual. Gitu. Strateginya apa aja? Ini kebetulan saya ketinggalan tadi slide-nya nggak kemasukin di PPT, maupun di Excel itu saya ketinggalan lupa dimasukin. Ini saya sambil sharing aja ya, sambil diobrolin aja diceritain ke teman-teman, ada strategi apa aja sih untuk menentukan harga jual. Oke. Pertama itu, yang tadi teman-teman lakukan perhitungan tadi itu, itu namanya strategi berdasarkan pendekatan biaya. Jadi kita ngitung harga jualnya berdasarkan biayanya aja. Kemudian strategi kedua adalah demand-oriented pricing. Ini boleh sambil dicatat sama teman-teman. Yang kedua strateginya adalah demand-oriented pricing. Ini itu penetapan harga jual berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Gitu. Mungkin teman-teman belajar ya di sekolahnya tentang ilmu ekonomi. Jadi ketika supply itu sedikit, harganya akan jadi mahal. Ya kan? Karena langka. Supply-nya barangnya langka di pasar. Jadi harganya mahal. Gitu. Jadi sebaliknya kalau supply produknya banyak, ya harganya jadi murah di pasaran. Karena banyak di mana-mana bisa ketemu barangnya. Gitu. Nah. Jadi teman-teman bisa lihat juga produk teman-teman ini unik nggak? Karena kalau produknya teman-teman ini unik, itu artinya kalau unik kan artinya jarang bisa ditemui. Gitu. Ini unik nih produk saya. Ini inovatif. Gitu. Nah. Itu teman-teman bisa harganya lebih dinaikkan. Gitu. Harga jualnya. Karena teman-teman punya nilai lebih. Punya value added. Yaitu ini produk saya unik. Gitu. Dibandingkan produk-produk lain di pasaran ini produk saya unik. Inovatif. Jadi harganya agak mahal dikit. Agak lebih tinggi sedikit. Nggak masalah dong. Kayak gitu. Nah itulah strategi demand-oriented pricing. Gitu. Atau ketika. Ini. Atau ketika. Apa namanya. Lagi lebaran misalkan ya. Lagi lebaran. Kan biasanya kalau lebaran gitu. Demand untuk kue kering ya biasanya. Ataupun ya kue-kue basah juga ada sih di tingkat ya. Nah itu pokoknya kalau lagi acara. Hari-hari besar kayak gitu kan. Meningkat. Nah ketika demand lagi meningkat seperti itu. Permintaan pasar meningkat. Tinggi. Teman-teman bisa menaikkan harganya. Tapi itu balik lagi ya. Balik lagi ke masing-masing pebisnis. Ada yang justru dia. Memutuskan untuk. Justru dikasih diskon pas lagi rame. Pesanan kayak gitu. Ada. Biar jadi makin banyak ke jualnya. Atau ada juga yang justru jadi naikin harga. Atau ada yang tetap aja harganya segitu. Macam-macam. Itu balik lagi ke. Keputusan teman-teman sebagai pebisnis. Gitu. Cuma yang pasti teman-teman harus memperhatikan. Daya beli dari konsumennya teman-teman. Konsumennya teman-teman tuh sanggup gak sih. Buat beli harga segini. Kayak gitu. Ya. Kemudian. Strategi yang ketiga adalah. Competition oriented pricing. Yaitu penetapan harga jual berdasarkan pendekatan persaingan. Gitu. Teman-teman harus sadar juga dengan kompetisi di pasar. Bahwa di pasar itu. Di pasaran itu di market. Ada juga. Pebisnis yang produknya mungkin mirip-mirip. Atau bahkan sama mungkin nama produknya teman-teman. Gitu. Jadi. Disitulah akhirnya karena produknya atau sama. Akhirnya jadi terjadi kompetisi. Atau mungkin karena lokasinya berdekatan. Jadi ada kompetisi. Disitu. Nah. Itu teman-teman juga harus perhatikan. Harga jual kompetitor saya tuh pesaing saya harga jualnya berapa. Gitu. Pakai mirip gak? Oh mirip. Ya sudah. Jadi harga jual teman-teman tuh jangan terlalu. Apa ya. Terlalu mahal ketimbang kompetitornya teman-teman. Gitu. Jadi patokalnya ke kompetitor. Harga jual kompetitornya teman-teman. Begitu. Nah. Itu. Ada tiga strategi penetapan harga jual ya. Gitu. Nah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan keuangan. Operatornya boleh dibantu untuk pindah ke PDF lagi? Boleh siap Pak. Om sederhana. Itu slide selanjutnya ya Pak ya. Untuk PDF di sisi. Iya. Yang pencatatan keuangan ya. Slide ke tiga belas pencatatan keuangan. Ya sudah Pak silahkan Oke Nah Nah jadi teman-teman semua Yang paling penting ketika bisnis kalian sudah berjalan adalah Catat aliran keuangannya Gitu jadi jangan ah udah aja jalan bisnis teh keuangannya mah gak dicatat gitu Jangan-jangan bahaya ya bahaya Nah jadi begitu kalian sudah mulai Begitu kalian sudah mulai menjalankan bisnisnya Maksudnya sudah mulai belanja bahan terus produksi terus jualan Nah itu tuh kalian harus mulai catat aliran keuangannya Mana aja uang yang keluar mana aja uang yang masuk itu harus dicatat Seperti itu Nah Boleh kembali lagi ke Google Sheetsnya ke Excelnya Boleh siap sebentar Pak Sudah silahkan Pak kita sudah di pencatatan keuangan Oke Ya Nah Tadinya teman-teman Saya mau masuk Enggak tahu ya saya kalau di kampus di SBM ITB itu belajar cashflow nya Akuntasinya sudah akuntansi manajerial jadi Format pencatatan cashflow nya cukup Sudah ada investasinya sudah ada dividen private segala macem-macem lah Jadi saya rasa untuk pengusaha pemula seperti teman-teman itu masih belum diperlukan Yang format cashflow itu terlalu rumit dan belum akan kepake juga gitu Jadi akhirnya saya putuskan untuk ya sudah saya perkenalkan saja dulu ke teman-teman mengenai pencatatan keuangan bisnis yang sederhana aja dulu Ini teman-teman belajar dulu cara mencatat keuangan bisnis itu seperti apa Ya Nah Ini gampang banget sederhana banget Ini pertama ada kolom tanggal Ini tanggal juga penting untuk selalu dicatat tanggalnya kapan Kemudian deskripsi Deskripsi dari transaksinya apa Gitu Kemudian referensi Referensi disini itu Ref itu maksudnya referensi ya Jadi ketika ada Pengeluaran maupun pemasukan uang Ke cash bisnis kita Itu sebaiknya ada referensinya Entah itu struk belanja Gitu sebagai bukti bahwa memang Oke Sebentar ya nanti saya jawab pertanyaan Nah Tadi saya mana ya lupa Nah itu Jadi referensi itu sebaiknya ada gitu Entah itu struk belanja Ataupun tambahan laporan perjualan seperti itu Supaya kita ada rujukan lagi Bahwa Bahan baku 300 ribu Mana buktinya Oh ini referensinya nih struk belanjanya Tanggal 2 Oktober Seperti itu Nah Ini bisa dilihat ya Misalkan tanggal 1 Oktober Itu ada setoran modal awal Jadi teman-teman nih Ngeluarin modal Buat Bisnisnya 300 ribu Nah ini masuknya di debit Masukkan Kemudian di saldonya jadi bertambah Positif 300 ribu Nah kemudian tanggal 2 nya Teman-teman belanja bahan baku Nah ini ada referensinya itu struk belanja Makanya struk belanja dan apapun itu tuh Sebaiknya sama teman-teman di Kumpulkan Dan dijaga baik-baik Harus apik Gitu Kemudian Nah ini belanja 300 ribu Kredit ya Kredit itu maksudnya pengeluaran Keluar 300 ribu buat belanja Nah akhirnya saldonya kosong Kosong Kemudian tanggal 3 nya Teman-teman Jualan nih Jualan Oh ada hasil penjualannya Referensinya dari mana Laporan penjualan Nanti dijelaskan juga Cara bikin laporan penjualan Yang sederhana aja Tapi ya ini Biar gampang mulainya Nah Kejual 3 Tisis Bolu Jadi dapat 90 ribu Pemasukan 90 ribu Saldonya Jadi nambah 90 ribu Positif di kas Kemudian tanggal 4 nya Jualan lagi Masuk lagi hasil penjualan 90 ribu Akhirnya nambah lagi 180 ribu Kasnya Saldo kasnya Kemudian tanggal 5 Oktober Bayar listrik Dan beli gas Nah ini ada struknya Referensinya ada struknya Kemudian Nah ini karena bayar listrik Ya keluarkan Uang 50 ribu Misalkan Jadi Tinggal sisa 130 ribu Kas Beli gas juga 120 ribu Misalkan Selanjutnya tanggal 6 Ada jualan lagi Masuk 90 ribu Seperti itu Seterusnya ya Nah Kemudian di bawahnya nih Tanggal 7 Oktober Ada Bayar utang Bahan baku Ke toko azet Misalkan teman-teman Ada Belanja Tanggal 7 ini tuh Teman-teman belanja nih Belanja ya Ke toko azet Misalkan toko bahan kue azet Nah tapi Pas belanja itu Ternyata Apa namanya Lupa Bawa uang Bisa gak tau gimana ya Terus akhirnya jadi Harus ngutang dulu 50 ribu Nah ini Referensinya Utang dan struk Itu Disini Keluar duit 50 ribu Jadi saldonya Oke Oke Disini harusnya minus ya Minus 50 ribu Salah Oke Kemudian tanggal 8 Oktobernya Pembayaran pihutang Beli atas nama Asep Misalkan Jadi ini juga penting Untuk dituliskan Bahwa Siapa nama Nama pembeli Yang punya utang ke kita Pihutang tuh kan artinya Orang lain punya utang ke kita Jadi suatu saat Kita bakal dapet duit Dari orang yang Berhutang ke kita itu Nah Kemudian Laporan pihutang Referensinya ada di Laporan pihutang Masuk 60 ribu Kemudian Saldonya jadi 110 ribu Gitu ya Teman-teman Nah Selanjutnya Boleh dibuka Ini Operatornya Sheet selanjutnya Yang laporan penjualan Utang pihutang Sudah Pak Silahkan Oke Nah Disini Laporan Penjualan Nah ini sederhana aja Tinggal tulis tanggalnya Tanggal berapa Tadi kan ada jualannya Tanggal 3 4 sama 6 Oktober ya Nah deskripsinya Apa nama produk Yang terjualnya Karena kalian ceritanya Baru punya Satu jenis produk Ya sudah tulis Nama produknya Bolu Ubi Umu Gitu Jumlahnya berapa Yang kejual Megabesis Harganya jadi berapa 90 ribu Yang masuk saya Gitu Nah Berikut juga Dengan laporan utang Ini juga tadi kan Di pencatatan keuangan Tertulis tanggal 7 Oktober Itu ada Kita berhutang ya Belanja bahan baku Ketoko Azet Nah ini ditulis Utang bahan baku Ketoko Azet Harga Sorry Salah lagi 50 ribu ya Oke Salah nulis Typo Sorry 50 ribu disini Kemudian Laporan pihutang Tanggal 8 Oktober Nah ini ada Pembeli atas nama ASEP Dia berhutang ke kita Jadi udah ngambil produknya Udah ngambil bolunya Tapi belum bayar Seharga 30 ribu Karena satu pieces ya Gitu Nah inilah yang dijadikan Referensi-referensi Untuk Di pencatatan keuangan utama Yang ada di sheet sebelumnya tadi Begitu Sederhana aja Untuk Untuk Pemusaha pemula Seperti Kita Seperti teman-teman Yang sederhana aja dulu Yang penting dicatat keuangannya Gitu Oke Apa sih Manfaat Pencatatan keuangan Kenapa harus banget sih Nyatot keuangan Tuka gitu Rada Haram Sebenarnya Menyatot keuangan T Ya emang males sih Sebetulnya Kayak harus Apik gitu Ngumpulin struk belanja Dan segala macam Terus harus selalu dicatat Gitu Berapa rupiah yang keluar Berapa rupiah yang masuk Dan sebagainya Tapi Jangan males Karena Ada banyak manfaat Dari nyatot keuangan Bisnis itu Yang pertama adalah Mengawasi aliran uang Jadi kita bisa mengawasi Kemana Uang Saldo Bisnis kita tuh Keluar Ataupun masuk Gitu Kemudian Manfaat kedua adalah Sebagai pegangan Untuk mengecek Untung atau ruginya Bisnis kalian Gitu Untuk Apa namanya Ya untuk Untuk mengecek Nanti kan Akhirnya Kelihatan ya Si saldonya itu Minus Atau plus Gitu Untung atau rugi Gitu Kemudian Manfaat yang ketiga Adalah sebagai bukti Sebagai barang bukti Gitu Jadi ketika teman-teman Misalkan Mau nagih piutang Ke pembeli yang belum bayar Gitu Itu teman-teman ada bukti Ini loh Ada buktinya Belum bayar Gitu Ataupun mungkin Pas teman-teman Apa namanya Mau bayar utang Gitu ya Ditagih gitu Mana utang kemarin Beli bahan baku Misalkan Terus teman-teman bayar Jadi mereka Gak bisa Seenaknya Uang Ininya Kurang loh Enggak Ini kan saya ada buktinya nih Segini saya utangnya Jangan dilebihin dong Kayak gitu Gitu teman-teman Itu manfaatnya Nah Bapak operator Boleh dibantu Untuk pindah ke PDF lagi Ke slide 15 Sekarang kita di kesalahan Ya gitu Pak Ya betul Nah Ini Kesalahan yang banyak dilakukan Pebisnis Sehingga Bangkrut Banyak loh Ini Ada Penelitiannya Kalau teman-teman Coba googling Gitu ya Banyak artikel Bisnis yang Bercerita tentang ini Ataupun penelitian Riset paper Gitu ya Riset ilmiah Itu yang Menjelaskan tentang ini Bahwa memang Penyebab Salah satu penyebab terbesar Pebisnis itu Bangkrut Itu karena Pencatatan keuangannya Gak baik Gak bener Bahkan mungkin Gak nyatot sama sekali Nah Ada tiga kesalahan Yang dilakukan oleh Banyak pebisnis Sehingga bangkrut Pertama adalah Menjelaskan Keuangan Pribadi Dan keuangan Bisnis Gitu Uang Saldo Atau uang Kas bisnis itu Dicampur Dompetnya Bareng sama Uang pribadi Nah itu bahaya Jangan Jadi harus dipisah Tempatnya Gitu Ya Kemudian Kesalahan kedua adalah Tidak Mencatat Keuangan Bisnis Nah itu Lebih parah lagi Udah sama dicampur Uang pribadi Sama uang bisnis Gak dicatat lagi Keuangan Bisnisnya Ya Gitu Kemudian Salahan yang ketiga adalah Tidak mengumpulkan Bukti transaksi Nah ini juga Repot Kalau misalnya Nanti teman-teman Pas udah ngitung-ngitung Di akhir Kalau kok Beda ya Itung-itungannya Gitu Nah Kalau gak ada Bukti struk Dan segala macemnya Atau laporan penjualan Atau apapun itu Nanti jadi bingung sendiri Harus merujuk kemana Referensinya Gak ada Gitu Kayak gitu Ya Atau ada juga nih Kasus Saya pernah juga Ketemu sama Apa Pengusaha Yang mulai gitu Dia curhat sama saya Dia bilang Itu punya Kayak gitu Nyampur Jadi Apa yang harusnya ini tuh Yaudah saldo Saldo bisnis saya Gitu Kas bisnis saya Karena saya gak nyatot Keuangannya Jadi Dan saya nimpennya juga Di satu dompet yang sama Gitu Jadi ketika saya Duit pribadi saya Habis gitu Terus saya butuh beli apa Yaudah saya pake dulu Uang bisnis saya Nah Itu Ke Kerugian bisnis Misalnya Seperti itu Makanya Benar-benar harus dipisah Dan harus Kita harus Mengendalikan diri lah Jangan sampai Curi-curi Uang bisnis kita Untuk keperluan pribadi Jangan Karena Kalau udah sekali melakukan itu Bakal keenakan selanjutnya Dan bisa-bisa jadi Repot Jadi malah rugi Jadi bangkrut Kayak gitu Oke Mungkin sekian Ada pertanyaan Kita masuk ke sesi Tanya jawab Baik Baga Lisa Bisa Saya bantu Bacakan Untuk beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Di sini sudah banyak sekali Bakal saya yang akan Terus jelas Dengan berbagai Macam pertanyaan Apakah boleh Materi yang disampaikan Tadi kita share Bakal saya Boleh Tapi karena Itu ya Tadi saya ada Mohon maaf Ada beberapa Taipo Dan ada Yang kekurangan Belum dimasukin Slide-nya Nanti saya lengkapin dulu Ya Perbaik Baik Baga Lisa Nanti mungkin kita akan Ya Kita akan sampaikan Di Google Classroom Untuk seluruh Partisipan Ini ada Satu pertanyaan Mbak Yang tadi Masalah tentang Bagaimana Menentukan Besarnya Keuntungan Yang akan Didapat Pertanyaan Dari Lani Padillah Hairin Boleh Bagaimana Mbak ya Apakah kita Bebas menentukan Keuntungan Atau Ada Berapa penilaian Yang harus kita Nilai Bagaimana cara kita Menentukan Keuntungan Cara menentukan Keuntungan Apakah sebebas Yang kita Mau Atau Harus melihat Beberapa Poin-poin Yang harus Dijadikan Sebagai acuan Oke Gini ya Tadi kan Sudah Di PDF Di PPT Maupun di Excel Tadi sudah Saya cantumkan Mengenai Rumus Penghitungan Harga jual Jadi situ Keuntungan Itu Sudah ada Ditentukan Range Persentasenya Berapa Tadi 30% Sampai 50% Seperti itu Tapi Karena kan tadi Saya sudah tambahkan Ada beberapa Strategi Penentuan Harga jual Jadi Ada yang Penentuan harga jualnya Berdasarkan Demand Tadi Permintaan pasar Kalau lagi tinggi Boleh harganya Dinaikin Atau produk yang unik Pasar suka Kita bisa naikin Harganya Atau kompetitor Harganya mahal Yaudah kita ngikut juga Naikin harganya Seperti itu Nah Itu tuh Apa namanya Kita bermain di Keuntungan Berarti Jadi Kalau kita naikin Lagi Jadi Tadi Jual tadi Itu berdasarkan Persentase yang tadi Keuntungan 30% Jadinya 30 ribu Harga jualnya Nah kalau teman-teman Misalkan Ngeliat Demand pasar tinggi Nih Saya mau naikin aja 50 ribu Itu bisa Berarti keuntungannya Jadi bertambah lagi Ya kan Gitu Yang Yang penting Yang penting itu adalah Karena ini kan Harga jual itu Untuk dilempar ke pasar Dilempar ke market Ke konsumen Jadi yang paling penting itu Kita harus melihat Daya beli konsumen Daya beli konsumen Dan juga Kompetitor Gitu Jadi Daya beli konsumen Daya beli konsumen Di Jakarta Dengan di Kota Bandung Atau di Yogyakarta Nah itu Jadi Harus kita lihat Daya beli konsumennya Kemudian juga Kompetitor Gitu Karena kalau harga jual Kita terlalu mahal Di atas kompetitor Nanti juga orang Jadi mikirnya Ah yaudah Saya mending beli Kompetitor ya Ke yang toko sebelah Ketimbang tokonya Teman-teman Kayak gitu ya Semoga menjawab Siap Ada lagi Mbak Bagaimana Mbak Eh sebentar Ini Harus dijawab semua pertanyaan Atau dibatuh Cuma berapa saja Paling kita Dua pertanyaan lagi saja Mbak Baik Ini Pertanyaan keduanya Pertanyaan keduanya Dari Reonaldi Cung SMK Angkasa 2 Marga Hayu Ijin bertanya Bagaimana cara mengatasi Salah pada saat Menghitung harga jual Dan bagaimana Jika kita lupa Saat mau mencatat Leporan keuangan Mbak Pertanyaannya seperti itu Oke Pertanyaannya ya Ya Bagaimana kalau kita Di awal Salah Menghitung Bagaimana kalau kita Di awal Salah gitu ya Menghitung harga jual Mbak Karissa Suaranya tidak terdengar Ya Sorry-sorry Oke Sekarang sudah Kedengeran lagi Sudah 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 Silahkan Oke Jadi Pertanyaannya Tadi ada dua Yang pertama Tadi ini ya Bagaimana kalau di awal Saya salah Menentukan Teman-teman 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 Kalau misalnya Teman-teman Salah ternyata Menentukan harga jual Itu bisa diakalin Dengan cara kreatif Kalau misalkan Sebenarnya bisa aja sih Dengan cara biasa aja Cara biasa aja Itu maksudnya gini Apa Ya udah aja Dengan polos Teman-teman Besok bilang Maaf harganya naik Karena kemarin Salah harga jual Gitu kan Tapi itu terlalu polos Biasanya konsumen Tuh jadi Apa sih Gak profesional Penjual gak profesional Misalnya kayak gitu ya Atau bahkan mungkin Jadi males Karena harganya jadi naik Pembeli itu jadi males Karena harganya jadi naik Nah Cara ngakalinnya adalah Pertama Bisa dengan Teman-teman Apa itu tadi namanya Cari supplier lain Jadi cari yang Supplier lain yang harga Misalkan margarinnya ya Atau tepung terigunya Apanya gitu Produknya tapi harganya lebih murah Kayak gitu Ya Atau Teman-teman bisa Atau teman-teman bisa dengan Meng ini Apa namanya Dikasih Adikasih ada sedikit Perubahan dari Pertamaian teman Misalkan Tadi ya Bolu ubi ungu itu Oke Sebelumnya mungkin harganya tuh 20 ribu Misalkan ya 20 ribu Padahal sebenarnya harus 30 ribu Ini aduh harus naikin Cara kreatifnya adalah Ya udah naikin jadi 30 ribu Tapi sama teman-teman itu Ditambahin Sedikit apa Misalnya Jadi ada Apa namanya Sprinkle-sprinkle ya Di atas bolunya Atau Jadi Feelingnya Pipis aja Atau yang penting Ada value addednya Ada sesuatu yang Ditambahkannya lagi Yang bikin Konsumen tuh Akhirnya Berpikir Masuk akal sih Harganya jadi agak naik Karena ada penambahan Di produknya Entah itu Jadi Toppingnya Atau feelnya Kayak gitu Gitu Oke Mungkin semoga menjawab Kemudian pertanyaan kedua Yang keduanya Tentang ini Kalau misalkan Tadi sudah Kita kelupaan Untuk menuliskan Pembiayaan Yang kita lakukan Kalau kita lupa Oke Kalau teman-teman Lupa Keuangan Itu makanya Penting-pentingnya Teman-teman Untuk jadi orang Yang apik Apik itu maksudnya Apa Jadi tiap ada Transaksi Struknya Atau apapun itulah Bukti Notanya lah Struknya apa Bonnya Apapun itu Itu Ya Gitu Jadi Misalkan Kalaupun misalkan Teman-teman kelupaan Nyatet Udah seminggu nih Kelupaan Atau terlalu sibuk Atau males gitu Buat nyatet keuangan Setidaknya teman-teman Punya pegangan Struk itu Tuh Keuangan Bikin laporan Keuangannya Nah itu masih ada Struk-struk itu Bisa dicatat lagi Yang sama teman-teman Kayak gitu Atau kalau misalnya Teman-teman Benar-benar Gak ada pegangan Bukti transaksi Gitu ya Terus ini saya baru Mau mulai Nyatet keuangan Sekarang Ya Silahkan mulai Dengan jumlah Kas yang ada Sekarang Yang teman-teman Pegang sekarang Tidaknya 200 ribu ya Sudah silahkan Mulai 200 ribu lagi Pencatatan keuangannya Begitu Ini terakhir Tentang marketing Mungkin boleh Saya ingin bertanya Saat mulai bisnis Jika kita memberi diskon Pada pembeli Pada awal penjualan Agar menarik pembeli Apakah kita akan Mengalami kerugian Pada penjualan Yang akan berjalan Seperti itu Diskon di awal Masa kita perkenalkan Produk kita ke Pasaran Oke Diskon ya Nah Tadi sudah sempat Saya singgung Pas kita lagi Ngitung Harga jual Pas ngitung harga jual Itu kan ada 20-50% Dari Mbakku Nah Ini kan saya bilang Di Excel sini Bahwa keuntungan Biasanya digunakan Untuk diri sendiri Maupun untuk Biaya pemasaran Dan penjualan Maksudnya disini adalah Diskon Diskon termasuk Jadi kalau teman-teman Untuk perkenalan produk Gitu ya Mau ngasih diskon Harga perkenalan Gitu ya Diskon Nah itu Bisa dengan Apa Diambil dari Keuntungan ini Gitu Kebayang gak ya Maksudnya Jadi Tadi gitu ya Itu kan keuntungannya 30% dari food cost Yaitu sebesar 5400 rupiah Nah itu kan Itu ya 5400 rupiah Itu keuntungan Yang kita Bakal dapatkan Dari penjualan Satu buah bolu Seperti itu Nah Itu dengan Kalau kita jual Harganya 30 ribu Si bolunya Nah kalau teman-teman Saya mau ngasih diskon nih Biar laku Pas awal-awal Perkenalan produk Biar laku nih Saya kasih diskon Nah Itu bisa dengan teman-teman Bilang Diskon Harga perkenalan Diskon 30% Nah jadi Nanti harganya bukan 30 ribu Tapi Jadi 25 ribu Karena sih keuntungannya ini Dihilangkan kan Keuntungan yang 30% ini Dihilangkan Dianggap sebagai diskon Itu Jadi tadi sebesar 5 ribu rupiah Jadi yang awalnya Normal Harga normalnya 30 ribu Karena keuntungannya dicoret Jadikan diskon Ya sudah Jadinya harga 25 ribu Seperti itu Itu udah Berkaitan juga Dengan pelanggan Yang menawar ya Ya berkaitan juga Dengan pelanggan Yang menawar Jadi Teman-teman Kalau ada Kalau ada Konsumen Menawar Produk Nah itu Kalau sudah Gak bisa diapapain lagi Maksudnya Kayak udah terpakai Teman-teman Ngasih diskon Ya gak masalah Tapi harus Tetap berpatokan Pada si persentase Keuntungan itu Yang 30% Jangan sampai Lebih dari itu Ya itu Baik Mbak Karissa Ya Oh ya Diskon Ini juga ada Strategi promosi lain Ya Biasanya Banyak juga Dilakukan Bisnis lain Namanya bundling Produk bundling Atau selain itu Ada Buy one Get one Yang kayak gitu-gitu ya Atau Buy to get one Kayak gitu Nah itu Itu efektif juga Nah itu gimana Cara Ngitungnya Biar gak rugi Ya dari situ Lagi-lagi patokannya Lihat dari situ Dari harga jual itu Ya misalnya Kayak kalau Beli Apa namanya Kalau beli Satu Harganya 30 ribu Kalau beli dua Jadi Apa Dikasih diskon Misalkan 15 persen Itu mungkin 15 persen Dari 60 ribu Kan cukup besar Bagi konsumen Wah Apalagi ibu-ibu Mungkin Kayak Wah Gitu gede diskonnya Padahal sebenarnya Ya gak gede-gede amat Teman-teman Masih dapat untung juga Masih ada 15 persen Keuntungan Dan teman-teman Masih dapat labor cost juga Gitu Mbak Terakhir mungkin Saya juga penasaran Untuk Bagaimana menentukan Harga jual produk Yang jumlah produknya Lebih dari satu Apakah dibagi Dari cost produk Atau dibagi Dari harga jual Bagaimana Bagaimana Menentukan harga jual produk Yang jumlah produknya Lebih dari satu Apakah dibagi Dari cost produk Atau dibagi Dari harga jual Oh Kalau misalkan Ini ya Porsinya Lebih dari satu Misalkan Untuk satu resep Satu standar Itu jadi Porsinya Lima PC Nah Dari Total Harga jual Total harga jual Jadi bukan dari Food cost Tapi dari Total harga jual Misalkan Kayak tadi ya Resep yang Bolu Misalkan Disini kan Saya ngasih contoh Porsinya cuma jadi Satu Tapi Katakanlah Kita andaikan Jadi porsinya Jadi Apa Lima Misalnya jadi Lima Lima Pisis Bolu Gitu Lima biji Bolunya Nah itu berarti Setelah kita hitung Semua harga jual Ini Dapatlah kan Tiga puluh ribu Itu Nah tiga puluh ribu Dari Dari harga jual Tiga puluh ribu Itu kan Apa namanya Sebetulnya Dia Menghasilkan Lima 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 Bolu Kan Berarti tinggal Tiga puluh ribu Itu dibagi Lima Jadi satunya Itu Enam ribu Baik Siap Terima kasih banyak Mbak Desa Telah bergabung Kita Kali ini Sungguh Materi yang Luar biasa Ilmunya juga Sangat bermanfaat Saya pribadi Sangat bergabung Dengan ilmu tersebut Mungkin saya bisa Nerapkan ketika saya Akan membuka Sebuah bisnis Mbak Karissa Terima kasih telah Bergabung sekali lagi Untuk materi Kali ini Kita tunggu Supaya kita bisa Send juga ke Partisipan yang Telah bergabung Dan untuk pertanyaan Yang masih belum terjawab Insya Allah Mungkin nanti Bisa ditanyakan kembali Bagi pihak kita Kepada Mbak Karissa Dan dipokong kembali Melalui Berclassroom Mungkin Mbak Karissa Ada kata-kata terakhir Sebelum kita tutup acara Wina kita kali ini Oke Terakhir Saya mau Ini aja Bilang ke teman-teman semua Betul ya Kalau ada pertanyaan Yang nyangkut Yang masih penasaran Pengen lanjut ditanyain lagi Bisa Mbak Karissa Bisa buka videonya sebentar mungkin Oh oke Oke Sudah muncul belum ya Sudah Silahkan Mbak Karissa Gimana Oke Teman-teman Kalau masih ada pertanyaan Yang nyangkut Atau penasaran Pengen ditanyain lebih lanjut Boleh hubungi saya langsung Ke Ntar Saya send ke semuanya ya Everyone Sini Gak apa-apa ya Saya share Sosial media saya Biar teman-teman bisa Nomor saya Biar panitia juga mungkin Gak kelabakan Mempunyai pertanyaan Baik silahkan Mbak Di share saja Oke Oke itu Untuk Instagram saya Edka Risa Tiani Maaf saya bisa baginya Nanya Instagram aja Gak langsung Whatsapp Karena Nomor telepon Agak terlalu pribadi ya Kalau di share Luas kayak gini Mau lanjut lagi Diskusinya Boleh saya share Nomor Whatsapp Via DM IG aja ya Jadi kontak saya lewat IG dulu Baru nanti Kita lanjut ke Whatsapp Seperti itu Oke Akhir kata Semoga Yang saya sampaikan ini Yang saya juga masih Sama-sama belajar ya Sama-sama sharing Wawasan Semoga bisa Apa yang saya bagikan Ke teman-teman Bisa bermanfaat Dan bisa diaplikasikan Untuk bisnisnya teman-teman Dipada Para calon pebisnis semua Saya akan semoga Jadi pebisnisnya sukses Dan barokah Amin Oke Mungkin sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Saya Safaat Nujabar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih